Hai teman-teman arsi video ya balik lagi bareng gue Antonio Serangga di segmen bicara bincang-bincang roda 2 kali ini kita kedatangan tamu kalian yang datang di tempat gue hari ini kita bertamu hari ini kita bertamu di tempat seseorang yang merupakan seleb tweet gado selebgram youtuber penulis produser sutradara anak motor anak mobil server kadang-kadang skater apalah pokoknya skuter sekarang Alit Sutanto eh susanto 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 Alit susanto atau biasa kita kenal shitlicious shitlicious iya Mas Alit apa kabar Alhamdulillah baik di masa pandemi ini masih bisa udah bertahan itu udah baik wih mantap masih terus berkarya masih 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 kenapa Oh belum ya belum 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 jadi buat teman-teman yang nggak tahu siapa Alit susanto ini atau shitlicious bisa langsung cek aja lah gue males jelasin kepanjangan kalian bisa lihat di YouTube-nya draw my life nih YouTube-nya gini ini Instagramnya ini Twitternya mampus lu cari lu mas Rangga lagi sibuk apa sekarang saya lagi sibuk gini-gini aja Mas gini-gini itu ya interview orang gini-gini itu harus pake gesture mas mas Rangga lagi sibuk apa gini-gini aja masih gitu kan beda sama makanya aku nggak pakai gesture ya 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 jadi Mas Alit ini kita kenal udah lumayan lama ya masa lima tahun 45 tahun 45 tahun ya jadi dulu tuh usia aku wajib baru 30 terus kita kenalnya 45 tahun tuh gimana kita kenal sebagai protein atau gimana 4-5 tahun 4-5 tahun jadi dulu lucu awal kita ketemu tuh sebenarnya kita nggak kenal thanks to Instagramnya ya dari Instagram jadi waktu itu Mas Alit mau ke Bali kalau nggak salah udah di Bali udah di Bali dia mau jalan-jalan di Bali kebetulan waktu itu gua di Bali ya tinggalnya ya 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 dia kontek-kontek jadi apa namanya koboy kuta lu dulu aku koboy jimbaran masih koboy jimbaran ya waktu itu dia kontek-kontek mau pinjem motor akhirnya dari situlah gua kebetulan ada motor yang nggak gua pakai terus gua maksudnya bukan nggak dipakai jadi tadi gue kalau pergi keluar kota gitu selalu ngajak anak lokal motoran bareng nah waktu itu gue pengen kayak ayo kelilingin Bali motoran tapi gue nggak ada motor Oh ada Antoni Wisterang nggak punya motor banyak waktu itu gue pikir gitu dia bilang oke Mas pakai aja nih motor begitu dateng motornya adalah Honda Grum yang kecil dan keliling Bali sampai pantai selatan seru kan tapi seru sih seru-seru-seru sampai kasur tidurnya tetep gini ototnya susah regang jadi waktu itu emang gua pas masih di Bali jadi ketemuan sama Mas Alit nah disitu juga gue pertama kali ketemu sama Mas Alit kesan pertama lu gimana ngeliat gua men waktu itu masih cungkring mbak iya masih nyabu dulu cungkring belum merewokan ya kan cukup banget asli kacamatanya aja nggak lepas tapi lah ya tayilah lama-lama kenalan tayilah sampah lah emangnya orang ini aja emang Mas cerita ya kita ngobrol-ngobrol nih soal apa ya judulnya aja bicara bincang-bincang roda 2 ya kan kita omongin cerita kalau kamu jadi penulis eh bener disini boleh ngerokok nggak sih enggak boleh tidak nggak apa-apa santai Oh bebas aja ngerokok-ngerokok mulu Mas rokok Mas susah ngobrol tanpa rokok Oh ya betul boleh boleh-boleh alkohol nggak aku kebetulan nggak rokok Mas Oh ya boleh loh kapan lagi diberi rokok sama diberi uang hahaha baik-baik yang kerja sini jadi Mas Alit dulu ini adalah seorang penulis kok dulu sampai sekarang juga masih nulis belum ngeluarin buku lagi aja tahun ini tahun ini dulu kamu apa mas buku mas eh script sheet relationship shitlicious itu kenapa jadi ID Instagram Twitter Clubhouse ini karena orang kenal itu buku pertama gue itu Oh itu justru buku pertama judul buku pertama shitlicious dan itu buku paling jelek tapi gua jadiin tetep buat gua itu paling memorable karena dengan buku itu gue dapat titel penulis asing namanya penulis kan harus punya buku laku atau enggak laku yang itu tapi laku enggak yang laku script sheet sama relationship main dia habis-habis sitlicious itu enggak laku belajar banyak lagi tentang nulis gua perbaiki tulisan gua Alhamdulillah buku-buku berikutnya bestseller diangkat jadi buku 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 di fotokopi Iya jadi jadi Mas Alit ini emang dulu sampai sekarang sih penulis cuman belum ngeluarin buku lagi baru tapi karya tulis lain juga tetap ada mas ini kayak skenario film skenario tweet bukan maksudnya gue masih nulis untuk skenario kan itu juga nulis nulis untuk iklan untuk film pendek jadi skenario skenario kan tadi lu ngomongin skenario eh kalau nggak salah lu ada nyempet bikin film juga ya film berapa kali bikin film terus mostly jadi bikin film memang beberapa kali tapi kayak kayak penjualannya itu itu tidak sesuai ekspektasi gua walaupun bukan dibilang rugi sehingga maksudnya gue pengen rame boom gitu tapi ternyata enggak cuman ternyata dari situ eh kayak emang pattern hidup gua men gitu kenapa buku-buku pertama gagal habis itu bikin lagi bestseller bestseller ya nah bikin film juga enggak gitu laku tapi tapi film apa tuh yang yang relationship di underdogs di underdogs kamu terus Tarzan X itu enggak jadi tayang salah dong eh tayang yang versi gua yang syutingnya di alas roban itu enggak karena digedebuk warga buru gancet sih korek ini gini gila aku nggak ngerokok tapi pakai pegang korek sangat believable mantap terus abis itu yang habis relationship terus di underdogs di underdogs di underdogs bukannya lumayan ya emang lumayan cuman enggak sesuai ekspektasi gua juga pengen itu yang nonton tuh 275 juta gitu kenyataannya harusnya tayang di TV apa namanya itu jadi pattern bahwa Oke gua enggak memuaskan disitu bukan berarti gua gagal total karena ternyata abis itu dengan titel penulis skenario gua bisa dapet job lain yaitu nulis film nulis iklan sorry nulis untuk iklan webseries webseries kayak Bukalapak itu webseriesnya banyak yang nulis gua Bukalapak.com waktu itu film apalagi setelah di underdogs belum ada lagi karena gua enggak pengen gini selama ini tawaran film yang diminta ke gua tuh masih teen lead teen lead cerita anak kemajaan sedangkan gua tuh pengen bikin film yang serius gitu yang bentar yang disukai orang Indonesia kayak Da Vinci Code gitu di underdog itu kamu jadi MC ya iya betul di semua film gua udah jadi jadi ini sih jadi apa Kameo di film pertama gue jadi satpam yang nangkep orang buka-buka buku gua di gramat untuk dibaca gitu iya 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 tapi sekarang berarti masih ya kalau untuk iklan gitu masih-masih series masih berlanjut masih ini terakhir kan baru harusnya hari ini waktu kita syuting akan tayang iklan tapi bentuknya kayak iklan Thailand gitu loh yang sedih-sedih film pendek film pendek tapi iklan Oh tadi gua tonton betul cakep tuh bagus skenario nya mantep ya gue ngerjain cuman 4 hari total aku tahu aku ngerjain 4 hari tapi 24 jam kali 4 yuk iya kan tuh 4 hari itu kalau diakumulasikan itu udah kebiasaannya Mas Alip nih dari dulu nah itu kan dulu kamu sekarang penuliskan terus mungkin orang-orang sekarang taunya kamu itu sebagai salah salah satu youtuber otomotif ya 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 enggak mungkin dulu motor ya kan sekarang kamu udah mulai ke mobil general 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 abis bahan tapi enggak pengen tetap selalu ini aja berevolusi karena gue tuh ada di dunia sosmed udah sekitar 6 15 tahun sorry 15 tahun 15 tahun dari 2006 dari anak saya kasku suka bikin tren-tret terus habis itu ngeblok 17 pasti ada kamu yang bikin saya moderator sebelum jadi semprot ya terus ya gue bb-17 forum maho terus gue ngeblok bikin blog sendiri terus mulai rame tuh gara-gara kadang tulisan blog gue taruh di kaskus terus hotred gitu kan nah berevolusi dunia Twitter masuk Indonesia mulai rame akhirnya gue belajar nulis pendek yang fansnya cukup kuat jadi orang-orang mulai suka tulisan pendek akhirnya orang-orang jadi mau beli buku gua dan jadi bestseller ya mungkin salah satu faktornya adalah Twitter juga karena silisius itu terbit sebelumnya dunia Twitter terus habis itu evolusi lagi dunia Instagram Instagram masuk jadi tren gue juga mulai bikin-bikin konten-konten sketch salah stop motion lah waktu itu ya terus akhirnya masuk dunia ada-ada YouTube masuk Indonesia di saat itu temen-temen gue bikinnya daily vlog Oh ya sedangkan gua hanya yang daily vlog gue makan turu makan turu makan tidur bangun secara pendek nggak pakai baju ya kan botak ya terus cuman galer itu kalau bikin konten ya sehari tidak ngapa-ngapain tapi akhirnya evolve waktu itu gue pikir kalau di dunia YouTube ini gue manfaatin skill gue sebagai penulis dalam artian gua akan nulis skenario lalu bikin film tiap minggu film pendek bisa tipes sih gitu gue pikir apalagi ya gitu yang bisa gue explore untuk konten YouTube waktu itu 2015 tuh konten otomotif masih sangat minim anak motovlog masih sangat minim gua nontonnya dari luar-luar negeri lagi dulu gitu anak-anak motovlog luar negeri kok kayaknya seru yang model gini gue pikir nulis itu passion otomotif itu hobi Kenapa enggak gua jalanin dua-duanya dan duanya bisa menghasilkan gitu dan ternyata formula itu bisa gitu tapi kamu awalnya berarti karena memang hobi motor udah lama hobi motor gua hobi motor berdari SM SM SMP bisa dibilang iya walaupun gua belum punya motor SMP masih miskin ya tapi udah sekarang udah kaya dong mantap terus SMP itu gua suka nongkrong di bengkel balap cuman jadi jongos lah beliin ST untuk untuk belajar gitu tahun berapa tuh kamu SMP 76 pokoknya ngajar motor Gerwani lah waktu itu 40-40 eh itu jaman-jamannya Habsoro Rudito jadi juara Rotresmolo itu tahun berapa 2002-2001 Enggak dong 2001-2002 kayaknya itu kamu SMP ya aku SMP juga loh masa sekitar seumuran orang tuahan kamu kamu 2011 kali eh ya Oke sip 2001-2002 itu nongkrong-nongkrong di bengkel SMA juga masih kayak gitu udah mulai modif-modif kalau dulu tuh modifnya tuh aku aku motor waktu SMA kan F1 F1ZR 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 kita bikin ban cacing lah lah ban cacing tuh emang udah dari dulu lama banget ban cacing dulu meledak pertama tuh tahun 2002-2003 kayaknya gara-gara motor plus jadi dulu tuh ban cacing terus fortuit kita kikis jadi ban belakang tuh bisa maju banget Oh iya 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 ban gua yang ban belakang tuh di depan boring gimana ah bodo amat anjir nah kayak gitu cuman dulu tuh apa pakai ban dan dulu kayak ban cacing tuh ada warna-warni lucu-lucu terus pakai rompet telolet-telolet gitu kamu nyempet punya sempat-sempat modif model begitu motormu terus nunggol lagi tren low-ride oh iya ban belakang jadi pakai ban mobil waktu itu gue ubah ban belakang gue pakai ban mobil Caterpillar segini tapi joknya nungging banget kan terus waktu itu Simbah minta antar ke pasar tak bonjangnya ayo Simbah yuk nah aku ngeri mendadakkan Simbah bangke bangke terus makanya kiri akhirnya kamu tertarik dengan dunia otomotif Iya tapi eh pertama kali jatuh cinta dengan kendaraan klasik itu zaman guliah waktu itu ada temen guliah suka bawa BMW R25 BMW Yamaha R25 nanti di sikat pas pampres uh konten ini ya sensitif viral 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 viralin lo bodoh kamu motor-motor pertama mas motor pertama pertama kali punya motor apa F1ZR itu tapi kalau yang motor pertama gua beli pakai duit gua sedih itu ninja 250 anak sport generasi pertama anak sport emang dulu tuh 2008-2009 2010-2011 gitu gue masih suka kebut-kebutan di Ring Road Ring Road Jogja Oh ya ngetes top speed udah ganti CDI BRT no limiter gitu-gitu ya Willy Willy gitu anak Willy jaman dulu makanya sekarang temen-temen yang Willy dan di video ini ya ah ya sudah gue juga pernah gitu udah pernah ya enggak mau banyak komen soal itu ya karena kita juga dulu nyempat bandel lah kasarnya gitu ya ya menurut gua itu sih semua prosesnya betul nanti juga ada kalanya mereka akan berhenti betul tapi yang penting ya kalau kayak sekarang misal kayak gitu nggak usah di-upload lah nah takutnya takutnya dihujat yang akhirnya digeneralisir pengguna motor sport seperti itu semua satu yang kedua adalah takutnya ada regenerasi ya bahwa konten seperti itu viral akhirnya orang pengen aku harus bikin konten begitu juga akhirnya makin banyak orang Willy lu bisa kebayang enggak sih pagi-pagi di Jakarta semua orang Willy berangkat kantor ngapain bro tapi gue setuju sih dengan ada beberapa konten yang memang lu buat lu nikmatin sendiri lah kasarnya gitu ya iya ya self-forgasm aja itu ditaruh di grup internal aja ya enggak semua harus di-publish ke iya betul setuju boleh Willy asal punya alasan contohnya kayak pas hujan motor lu nggak ada spotboard Willy aja terus nggak apa-apa biar nggak nyiprat malah ala nyiprat dong enggak ya orang buntutnya deket ke astal kenapa Willy bro hujan lalu setelah ini semua orang Willy dengan alasan itu nggak apa-apa pas hujan Mbak Ali Cusanto silahkan itu ninja itu dulu aku custom jadi Ducati serius beneran tak tak cariin fairingnya Ducati Desmo pasang terus pasang single swing amp mono-arm pada masanya itu mahal dan keren sampai kadang kalau dipom bensin itu kayak ditanya wah ini berapa CC Mas seribu tapi emang berarti dari dulu udah seneng custom ya udah seneng ya modif tapi modif lah ya dulu gitu ya bukan khas berawal dari modif kan pelakian play kan ya itu akhirnya berhenti modif-model gitu karena waktu itu aku suka nulis di Duncan Donat waktu itu aku lagi nah parkir motor situ terus nulis dan anak-anak klub Ducati mampir saya seperti mendengar omongan mereka walaupun dari dalam jauh ditunjuk-tunjuk ketawa terus saya nggak pulang sampai mereka pulang habis itu tak standarin lagi tapi dari situ berarti keinginan untuk custom untuk modif tuh udah ada sebenarnya dari dulu ya udah ada pengen terlihat beda pengen terlihat beda dari dulu tapi memang tujuan orang modif dan custom itu kan supaya nggak ada yang dia punya satu punya ciri khas dua ada punya motor yang sesuai dengan karakter kita yang blending sama kita jadi saat tuh motor kita naikin pas tapi dipinjam orang nggak cocok lagi gitu nah iya 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 oke 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 telepronternya kecepatan itu kayaknya belum ditanya belum ditanya udah di gimana sih lagi sibuk Abbas sekarang aja belum ditanya itu pertanyaan-pertanyaan kalau begini baru kasih telepronternya jadi kita ngomongin motor aja dulu ya terus habis-habis kamu ninja motor-motor apa aja yang udah pernah kamu punya Mas habis ninja sempet waktu itu tahun 2014 atau 13 aku lupa sekitar ada itulah 13 kayak eh bangun tidur gue lihat di Instagram ada temen upload motoran naik Vespa metik Oke keren juga nih Vespa metakan itu masih baru-barunya ya 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 2012-2013 ya yang spring yang spring baru banget keluar gue liat Vespa es enggak Vespa yang sprint-sprint itu iya maksudnya yang baru-barunya Vespa sprint oh iya 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 lampunya kota Vespa es itu Wah lucu juga nih gue langsung berangkat ke dealer masih pakai color causing LED dateng permisi om ya mau beli motor ya ini om ya bayar udah bayar pakai debit terus Om ini saya mau bawa pulang boleh enggak Oh besok kita ntar pakai mobil enggak saya pengen naiknya sekarang terus ke sebelah sebelah dealer Vespa DN mogot itu ada tukang helm yang murah-murahan itu saya beli helm 100.000 serius Mas ada pelat bekas-bekasan ada ada pasang tak bawa pulangnya koloran singletan doang dari dan mogot ke sini aku pakai kurang lebih tiga minggu doang serius sebulan doang belinya 32 juta aku inget banget ya udah kaya ya ya debit tadi kan udah pas-pasan ya debit itu bisa utang nggak bisa pas-pasan kamu waktu itu pas mau pas ada duitnya ya itu duit SPP ku dari SMP lalu mumpulin terus terus tak pakai tiga minggu-empat minggu sekitar gitu doang beli 32 juta tak taruh di toko bagus waktu itu toko bagus 25 juta dua jam doang laku 25 juta kenapa dijual waktu itu ilfil karena Vespa generasi satu yang dulu itu banyak yang bermasalah soal ECU nah waktu itu kejadian di Lampu Merah Haji Nawi tau tau nggak sendiri di Lampu Merah iya jadi kayak ECU nya salah baca salah satu sensor intinya jadinya kayak dia ngegas terus gue nyalain juga langsung oh oke terus gua nelpon ke pihak pihak Gio nya mereka bilang oke kita akan service gratis kita ganti gratis Oh oke baik gua bilang tapi gua udah terlanjur ah males ah gini file gua gua gampangnya sama motor sebetulnya sama cewek kalau udah minta status terus akhirnya gua jual gua bilang ke pembelinya ini errornya cu lo lo tinggal benerin ke dealer gratis kalau mau makanya harganya gua turunin 7juta nah akhirnya laku terus setelah Vespa setelah Vespa gua sempet enggak punya motor agak lama terayam eh bukan Royal Enfield Oh iya re dulu ya itu setelah film relationship rilis ya kayak bergeliman harta ya kan transferan banyak masuk waw waw gue mikirin ini film pertama duitnya enggak boleh ke mana-mana gitu kalau enggak gue beliin sesuatu takutnya habisnya di Delta gitu jadinya kamu dielta sih Mas aku kira mainnya Malioboro gitu loh terlalu tinggi kalau udah kelar juga sama aja capeknya terus habis ini di cari malioboro pijat padahal bagusan Magnolia bisa pakai kostum Oke itu yang Oke sorry apa my spa eh bukan nih apa yang bentuknya klinik dokter tiap datang mau paksin beli re tahun 2015 kenapa re karena waktu itu gua mikir gua pengen motor yang 500cc tapi bentuknya yang timeless terus riset 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 waktu itu lihatnya gara-gara David Bayu David Bayu itu David Naif ya David Naif ya dulu kan sering foto untuk Union well dia nah ini dia dia naik Re gue lihat wah nih motor keren juga tulisan di tangki nya pun pakai hand lettering iya wah keren motor gue riset riset Oh motor Inggris sudah dibeliin dia harganya berapa ya dulu harganya tuh kalau di di Bandung kan awalnya sebelum ada dealer Jakarta tuh kayak 150-150 sekitar segitu bulet eh klasik 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 500 cuman di saat gua lagi nyari itu ternyata kebetulan dealer Triumph yang di pejaten convert jadi dealer real landfill Oke Wah ini kayak udah jodoh semesta nih terus gue tanya harganya berapa di bawah 100 mas Oke langsung debit debit lagi beli motor itu pakai celana pendek lagi nggak pakai celana pendek tapi udah punya helm udah 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 pake helm TRX waktu itu hashtag eh eh Re itu memang kayak step pertama gue di dunia MotoVlog karena sebelum ada Re sebenarnya gue udah nge-youtube ya kontennya tuh macem-macem tutorial bahasa Inggris ngajarin sharing tentang bagaimana membuat skenario film Oke intinya kayak gue pengen nge-share apapun yang gue tahu itu di di vlog dan begitu ketemu Re ini enggak sengaja waktu itu gua mau ke kantor gue pasang kamera di helm karena gue pengen kayak wah motovlogger luar pada gini itu pun kameranya bukan GoPro apa dulu pakainya action cam copotan dari drone balap gua pakai velcro lagi krek gitu jadi geter-geter parah lah mayan-mayan Nah itu baru hari pertama Nike Air 8 gua video in Hai nyampe depan rumah jatuh brak gara-gara paving blok licin isinya lumut nah itu gua upload ternyata rame yang nonton gua naik Royal Enfield jatuh terus tapi itu yang nonton berarti belum pada tahu kamu motoran ya emang sedang karena sebelumnya belum pada tahu gua siapa mungkin malah lebih posiblenya begitu Oke karena market di YouTube di total beda dengan market pembaca buku-buku gua gitu dan tulisan lu ya karena kalau ngomongin demografi itu gue di Twitter itu follower 95% sedangkan di Instagram atau YouTube follower cowok 95% sekebalik itu Oh makanya kamu cari-cari mangsa tuh di Twitter biasanya enggak ada mas aku tuh nggak suka yang model online gitu ya kan ketemuin online kan awalnya ketemuin kenalan yaitu investing time gan males tapi fun fact ya sedikit fun fact dulu setelah gua kan pindah ke Jakarta 2017 ini gua pribadi ya 2017 terus Mas Alit ini yang encourage encourage gua untuk lu bikin channel katanya gitu lu bikin channel YouTube lu bikin lu kan suka motoran juga lu bikin dong channel lu bikin cerita lu vlogging apa segala macem terus akhirnya waktu itu gua kayak oh yaudah kayaknya menarik nih gua diajarin juga ngedit ya dulu pakai HP dulu pakai HP dulu pakai HP waktu itu ya ngeditnya pakai HP aja dulu nah terus waktu itu kebetulan gua device-nya sama terus dikasih tahu nih gini loh ngeditnya gini-gini Wah oke oke gampang berarti kan udah lah akhirnya keluar tuh video pertama gua setelah ditutor sama Alit Susanto ini yang face reveal face reveal sama BMW G310 habis itu ada satu lagi KTM Duke 390 habis itu gua bikin vlog lagi dan tidak selesai sampai hari ini KTM Duke 390 itu kalau nggak salah nyutingnya bareng gua di pameran iya nggak sih Oh itu test right doang itu test kamu enggak kamu ya tapi di videomu ya di videomu gitu jadi dulu dia salah satu orang yang nge-encourage gua buat lu bikin video gitu lu lu pakai nih YouTube gua ajarin gitu cuman emang guanya aja sih sebenarnya kayak semua temen gua itu memang gua ajak untuk berkembang kalau lu inget juga Ateng itu dulu kenal gua juga belum jadi youtuber kan iya bener-bener gua datang gua liput bengkelnya gua ajak ngobrol nih anak kayaknya asik juga yuk main YouTube yuk bilang gitu biar nih bengkel gede jangan sampai nanti brandingnya nih bengkel punya gua ya lu kan head mekanik dan owner ya lu aja yang harus jadi pentolannya gua bilang kayak gitu nanti nanti pas udah gede gue invest tapi kalau nggak gede-gede gua nggak mau invest guys haa tuh hahaha sama sebenernya dulu kalau misal rangga itu gede itu brandingnya ya gua invest hahaha invest apa arsik motogar hahaha jangan ntar makin kecil gua hahaha sharenya kecil ya jadi jadi dulu kita juga kenalnya gara-gara ya Instagram YouTube gitu dari motor lah dari motor sih sebenarnya jadi ketemu dia ketemu Mas Ateng ketemu macem-macem lah ya Nah itulah maksudnya masing-masing kendaraan itu bikin link baru gue main motor link motor gue mulai banyak sekarang waktunya main mobil nambahin link pecinta mobil klasik gitu sekarang motor lo apa Mas cuman PSPak yang yang itu kancil yang kencang itu Oh ya ada yang paling gua andelin sih Honda PCX 160 kenapa sih keren itu iklan di channel orang keren lu hahaha nyaman gede banget tuh motor dah gede apa-apa gede itu 160 iya iya bener ya iya eh nggak iya harusnya bayar nih hahaha ada Vespa Honda Monkey GT 185 oh GT 185 ada iya dikasih sama anaknya Pak Jokowi yang mau pakai itu takut hahaha itu tiga silinder ya dua-dua kalau tiga silinder itu GT 380 ya 185 enggak ya 185 dua silinder dua tak dua tak kenceng banget itu udah kenapa enggak kamu pakai sih jarang bukan enggak dipakai tapi jarang nah gua anggap yaitu pemberian spesial ya nanti mungkin nanti bakal gua taruh ruang tamu rumah gitu kayak orang-orang Jawa biasa naromotor di biar enggak dimaling kalau itu bukan-bukan dipacang terus bawahnya dikasih keser biar keramiknya enggak kotor bukan enggak kotor enggak retak iya enggak retak jadi sekarang Mas Alit lagi seneng main Vespa sama mobil-mobil tua ya iya soalnya menurut gua kalau main kendaraan tua tuh gak ada ruginya gitu iya betul sih bener-bener sampai kemarin mobil gua aja mau ditawar iya enggak lu beli cuma 20 juta kan dikasih orang namanya warisan oh iya iya masa dijual emang krono teke iya siapa tahu butuh siapa tahu butuh kabur biskin enggak 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 terus sekarang kesibukan lagi ngapain lagi biasa video masih youtube masih cuman kayak 2 minggu kemarin gua belum bisa update karena emang lagi fokus segara proyekan film pendek untuk brand jadi teman-teman maaf kalau kadang di youtube gua masalah itu kadang gak update gua masih punya profesi di dunia nyata ya yang lebih menghasilkan dibanding youtube karena banyak orang mispersepsi loh jadilah youtuber agar kaya enggak kecuali lu Atta Halilintar untuk itu youtuber jadi kaya ya kalau kayak moto vlogger kayak gue enggak enggak duitnya gak gede-gede amat gitu dan Dimas bisa beli ini itu ya ya kena kaya dim ini gak bisa ya gak bisa ini gitu ya mansion gitu gak bisa ya ini follow instagramnya Ateng pun sekarang kayak motornya banyak mobil banyak ada mercy lah apalah itu kan juga karena bengkel juga jalan gitu jadi kalau ngandelin dari youtube doang sih ya cukup buat hidup doang soalnya dulu juga gua nyempat ngobrol-ngobrol karena sama dia mas youtube tuh gimana sih gini perhitungan revenue nya apa segala macem gitu ya ya menghidupi bisa lah ya iya kalau ngomongin adsense ya menghidupi bisa karena sebenarnya kalau kita mau dapet penghasilan dari youtube itu sebenarnya adalah dari branding dari orang yang naruh produk nah disitu artinya akhirnya kita sebagai youtuber atau konten kreator kita juga bisa harus bisa jadi strategis gitu iya waktu klien bilang kita punya produk kayak gini oke gua bikin strategisnya begini ya nanti biar tap in ke konten gua gitu jangan jangan sampai salah persepsi atau salah ini salah salah posisi kita disebutnya influencer tapi kenyataannya cuman jadi baliho online oh iya 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 kan mempengaruhi bukan cuman menunjukkan betul-betul cuman kadang beberapa klien juga lama tetap megang produk aja udah ya udah yang penting dibayar cuman kalau gua sendiri gua suka kalau klien ada produk ada campaign gua yang bikin strategis yang step in sesuai dengan konten gua contohnya adalah Honda CBR 250RR kemarin itu strategis yang bikin gua oke gua battle lama dimas gua yang bikin decknya ini nanti battlenya begini 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 sehingga orang melihatnya wah udah bukan iklan lagi tapi orang terpengaruh oh ternyata CBR itu bisa dimodif bisa di custom dengan begitu akhirnya cara kita mempresen si brand ini smooth tapi nancep nancep karena gua gak percaya gua gak begitu suka dengan sesuatu yang hard selling because it's only hard but not selling masuk terus kayak gini ya Honda ya sekarang ya Honda Honda masuk terus Honda kalau mau nonton ya kalau mau perpanjang kontos waktu karena BMW juga gitu kan waduh Pak Jofrans BMW kan modalnya kayak seakan-akan gua main ke dealer padahal itu fungsinya adalah menunjukkan ke orang-orang bahwa dealer BMW siapapun lu boleh main gak ada yang larang lu gak usah minder karena gua dateng juga sebagai orang biasa waktu itu gak mewah gimana abis itu gua nazar ke penonton bahwa kalau sampai gua bisa beli ini gua bakal bawa ke Jogja naik motor buat mudik itu kan seakan-akan penonton penasaran apakah bisa beli atau enggak nah begitu udah beli motornya kuat sampai Jogja atau enggak ternyata kuat nah itu sebenarnya kan runtutan video dari produk knowledge sampai produk review nah itu bodo amat gua kepotong bodo amat gua mau tanning ovation gua bodo amat nih jadi ini di MPM Jakarta bro masuk terus enaknya di MPM Jakarta gitu lu bisa ngopi sambil berdiri di atas kunci tuh jadi temen-temen yang ada di dunia YouTube yang berkarya di dunia YouTube mungkin bisa belajar lah sedikit banyak dari mas kita om kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan baru tadi ketemu maksudnya ya enggak cuman di YouTube di social media lain TikTok lah Instagram lah lu harus punya dua topi topi kreator dan topi strategis karena media ini tuh penghasilannya tuh dari iklan jadi gimana caranya kita bisa bikin iklan yang menarik dengan konten kita nah itu yang harus dipelajarin nah itu teman-teman karena gak semua kreator bisa strategik strategik gak semua kreator bisa strategik dia kebawa sama gua gak semua kreator juga bisa public speaking padahal itu penting 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 banget karena FYI gue dari 2012 udah keliling Indonesia bahkan sampai ke Malaysia, Singapura untuk ngisi seminar di kampus kreatif trainer kreatif trainer jadi bagaimana caranya lu dapetin duit dengan modal kreativitas gitu itu udah bangga aku tuh semua kampus ya enggak semua ya masa itu sebagian besar kampus di Indonesia udah pernah gue isi dan 4 tahun terakhir juga udah jadi partnernya Bank Indonesia untuk keliling kampus tentang ngajarin tentang menulis semua brand jadi ya kalian bisa bisa banyak belajar dari mas Alit ini kalian kalau nonton dari tadi kalian perhatiin cara dia soft selling masuk dan tentang brand-brand yang dibawahnya masuk terus terus masuk terakhir the art of influencing people keren tapi emang lu harus kita semua harus belajar lah ya apalagi temen-temen yang mungkin pengen jadi seseorang influencer atau selebgram tuh gak cuman sekedar terkenal karena satu hal doang gitu ya mas ya fame in 15 seconds gue nyebutnya jadi kayak abis itu dulu nilang banyak kan maksudnya ya banyak lah ya yang kayak gitu lah ya jadi pengen terkenal bikin sesuatu yang ya wow-nya bisa negatif bisa positif yang heboh habis itu udah yang dream cycle gitu lah ya heboh masuk terus semuanya ya sepeda United United itu apa ya sepeda iya tau ininya jargonnya maksud gue enggak deh United memang beda ya itu olimpik pik pik olimpik aduh ya gitu intinya sih itu semua adalah apa yang gue alamin sampe sekarang itu gak semua gue dapetin dari sekolah kadang gue kalau di kampus gitu kan ngisi seminar tentang kreatif trainer gitu malah banyak orang yang salah persepsi kayak oh berarti sekolah gak penting bang berarti gak harus lulus bang gue harus gue tanya emang maksudnya gimana itu Mark Zuckerberg dia bisa gak bisa deo tapi bisa sukses sekarang gue bilang kalau lu perbandingannya sama dia sesimpel gini aja lu bisa gak masuk hard work iya betul kalau kita ngomongin pendidikan lu justru disitu kita dididik tentang kedisiplinan teamwork nah kalau hal-hal kayak gitu kita skip sekreatif apapun gak punya disiplin gak punya teamwork gak bisa bangun link ya percuma buat gue tuh skill skill memang penting ketekunan penting kesabaran penting konsistensi penting nah konsistensi link penting setuju gue tapi masih butuh satu lagi apa itu keberuntungan luck jadi kok kaget hah luck luck kenapa kenapa keberuntungan itu jadi satu poin yang cukup penting karena gue yakin ada kok misalnya musisi yang lebih jago main gitarnya dibanding Joe Satriani cuman karena gak punya keberuntungan dia tidak bisa terekspos di seluruh dunia mungkin ada di pedalaman Dayak sana yang bisa RPGU tekanan kiri gitu tapi karena gak terekspos kalau itu karena gak terekspos bisa terekspos atau tidak itu kan ada faktor luck ya Alibata kalau selama ini gak kenal Youtube dia jago emang cuman siapa yang peduli itu ada faktor luck nah gimana membangun luck kalau gue itu adalah luck itu ada anak dari doa semakin banyak orang doain baik kita akan makin banyak beruntungan datang ya pertanyaan berikutnya dari saudara sebelah sana kayak lagi seminar bener makanya gue seneng banget sekarang ada clubhouse gitu sering baca disana kangen gue ngisi seminar karena akhir-akhir ini seminarnya itu webinar pak ya sama kan aplikasi itu juga beda itu kayak radio gitu ya iya dan audiens bisa interaksi tapi random random audiens oke jadi kalau temen-temen mau ngepohin apa yang diomongin sama mas Alib di clubhouse follow aja clubhouse nya shitlicious kita tiap Jumat malem eh Sabtu eh Kamis malem sama Minggu malem ada acara namanya ngorok ngobrol jorok it's so you it's so Alib ngobrol dan belajar ngobel ngobrol dan belajar ngobrol dan belajar mas gimana ceritanya kamu dari seseorang yang anak motor gitu kan main motor nulis main motor tidur nulis main motor banyak gitu doang sekarang ini kan tempatmu nih mas gimana ceritanya nih AMBM 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 itu apa sih aku aku mau aku aku mager pulang males anak motor pake mobil ya ya solid AMBM anak motor pake mobil nih ya aku mabuk pulang males apa mas AMBM itu apa AMBM itu sebenarnya awalnya disingkatan dari nama jalan ini Abdul Majid point of meeting AMBM Abdul Majid point of meeting niatnya adalah membuat satu tempat untuk ketemu orang dari berbagai bidang gitu yang yang butuh tongkrongan kreatif jadi tongkrongan kan ada banyak tongkrongan nakal tongkrongan ngaji ini tongkrongan kreatif ini yang nakal kreatif tapi nah nakal enggak? enggak eh boleh nakal yang enggak boleh jahat mantap nah kalau disini niat gue tuh kayak gue ada tempat-tempat disini kayak pengen menciptakan kreatif space untuk orang-orang yang mau mulai merintis bikin konten apapun kita sediain tempat gratis gitu kayak nanti disitu akan kita bikin studio limbo orang bisa syuting untuk pakai syuting atau taman sini untuk dipakai syuting silakan studio limbo itu apa sih? studio yang putih doang polos sudutnya oke maaf saya bukan anak begitu-begitu nah untuk untuk dijadikan setting atau tempat untuk mereka berkreasi entah itu fotografi entah itu video ya ini seperti apa yang kita lakukan sekarang ya makanya kemarin waktu lo ngontak ayo kita bikin video ya silahkan gue bisa support apa ayo jadi kita kalau teman-teman pengen bikin sesuatu mungkin bisa datang kesini ketemu sama yang punya tempat ya kita bisa support ide juga boleh jadi enggak usah malu ada instagramnya ada instagramnya gak? ada mbm.jakarta jkt ada ada disini tuh ada ntar dulu belum ditanya aku tau kamu udah baca telepon aku nanya dulu dong boleh enggak? di mbm tuh ada apa? di sini tuh ada gua ada jameet gimana sih? kamu tuh jangan mendului dong wah dimarahin dimarahin bunajua mas boleh aku tanya enggak? apa? di mbm ada apa aja sih mas? ada salon 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 disini ini bukan barbershop salon speaker mas ya? salon speaker orang kampungnya salon salon shalom itu salon speaker astaga salon untuk rambut nail art cewek cowok cowok boleh apa? ya kalau mau nail art juga silahkan tapi namanya herbar harusnya kan kalau buat cowok himbar wow oke lanjut joknya gagal terus terus maksudnya terus disini ada juga bengkel motor motor apa aja motor apa aja? apa aja mau vario mau memangki mau apa juga kita garap yang penting bayar terus ada cafe dan resto oke terus ada cuci sepatu oh ada cuci sepatu juga sepatu apa aja kemarin juga ada seperti kita kalau habis terabas yuk nyuci sepatu trail disini serius malas nyuci sendiri oh tau gitu gue kalau terabasan habis itu kesini ngaruh sepatu disini itu oh jadi lu bisa nyalon sambil ngopi motor lu diservis sepatu lu dicuci kurang petik mangga aja belum berbuat cepet banget bangke belokinnya yaudah mas Alid udah gitu aja enggak sih masih banyak sebenernya kita kalau ngobrolnya bisa berhari-hari mas lanjutin aja ya menurut gue ya ini masih setopik Arsimotogarits itu keren masuk masih bikin masuk bikin konten-konten seperti ini itu bagus bagus karena kontennya kayak gini itu timeless terus selalu ada mening untuk orang-orang kalau kita ngomongin brand saat mereka bikin sesuatu banyak brand yang baru shifting ke digital yang gue sayangkan adalah mereka berpikir bahwa kalau gue taruh digital terus view-nya dikit ngapain yang mereka lupa adalah lu taruh digital berapapun view-nya sekarang itu enggak ngaruh karena kontennya ayam-ayam-ayam terlat sorry berapapun view-nya itu enggak ngaruh karena konten itu akan ada di internet selamanya sehingga suatu saat ada yang nyari dia tetap akan nongol dan yang kedua adalah banyak brand berpikir misal gue bikin iklan modelnya strateginya kayak gini mereka akan bilang jangan itu bukan market kita gue bilang jangan pernah nyebut bukan market kita tapi belum jadi market kita kayak contohnya motor R.E. King dulu ya marketnya memang market orang-orang yang mampu beli R.E. King tapi lihat aja sekarang saat bocah-bocah yang dulu pengen buat R.E. King sekarang punya duit baru mereka bisa beli walaupun harganya mahal tetap dibeli kan itu artinya market itu bukan cuma apa yang ada di sana tapi ya kita harus ciptakan planting the seed kita tanam bibitnya dari dulu sehingga nanti saat mereka punya duit top up mainnya adalah plan kita gitu top up mainnya adalah plan kita gitu top up tangan udah 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 biasa kesel banget kesel banget anjir kesel banget mas menurut kamu nih kamu kan udah lama di dunia per-youtube-an ini kita karena judulnya aja bincang-bincang roda 2 kita ngomongin kehidupan youtube motoran saat ini menurutmu gimana mas jujur ya kalau ngomongin konten-konten youtube sekarang sih gua juga motoran ya motoran-motoran motoran 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 motor vlog itu masih sama-sama aja dari dulu ya gitu-gitu aja kan mas itu kayak pasang gopro jalan-jalan sanmori dalam kota dan itu udah kayak lima tahun terakhir ada dan gitu terus menurut gua waktunya shifting gitu loh shifting kemana tuh ya lu sanmori nya jangan cuman di kota tunjukin tempat-tempat menarik di luar kotanya karena makanya gua ya sepanjang gua main motor sampe sekarang bisa dihitung gue sanmori itu tujuh kali doang tujuh kali doang tujuh kali sisanya itu pun karena dibayar atau karena event gitu sisanya gua gak mau kenapa gua tiap hari udah motoran di Jakarta terus diajak sanmori weekend motoran lagi di Jakarta lagi ngapain sanmori itu cocok untuk orang yang tiap hari mobilan weekend pengen motoran ya oke kalau misal ngajak sanmori nya adalah ke ciletuh gitu ya ayo jadi kapan kita touring lagi sulang nunggu pandemi membaik tapi ya kemarin kemarin sih gua udah udah cabut-cabutan juga tapi sendirian iya kita berdua gitu mas bertiga boleh lah nanti jadi intinya kalau konten motor vlog disini untuk yang sekarang baru-baru mulai it's good that you started silahkan apapun bentuknya tapi jangan lupa untuk selalu berinovasi kalau kita lihat kayak dulu dan dimas aja dia kan awalnya juga moto vlogger yang kameranya ditaruh helm ngeliat asfal dulu kadang gua kritik lu motoran masang gopro doang di helm terus gak ada angle lain lu tuh kayak petugas dishhub mencari ranjau paku kan kita bahas motor ya ada angle mana yang lagi dibahas itu yang selalu gua tekan guard dulu ke temen-temen kayak tank ke dimas saat bikin konten tentang motor ngomongin motor ya dikasih shootnya kita ngomongin karbu ya di shoot karbunya jadi orang tuh belajarnya tuh total makanya sekarang juga udah pada seperti itulah ya temen-temen kita ya iya banyakan udah membaik dan gua sih berharap kreator-kreator baru ini semoga mereka tetap bisa konsisten membawa nama baik anak motor karena itu siapapun yang udah di naruh konten di digital itu secara gak langsung udah jadi PR-nya anak motor perwakilannya anak motor apa yang lo lakuin itu bisa membangun bisa membangun kok nge-rem kok nge-rem apapun yang kalian lakuin di jalan dan kalian rekam kalian upload ke social media itu bisa membangun persepsi masyarakat tentang anak motor gua setuju gua setuju banget jadi kalau memang mau dipandang sebagai anak motor yang baik ya bikin konten yang baik gitu kalau mau nakal gua tau kok anak motor juga ada nakalnya kalau mau nakal nakal lah gak usah dipublish ya setuju gak usah teriak-teriak viral 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 itu gua setuju sih mas setuju banget maksudnya karena satu orang atau beberapa orang jadi oknum jadi ngebuat semua orang naik motor jelek gitu ya fakta kan beberapa kali dulu di mana itu yang tempat cornering kenakan bukan yang di gunung lembang lembang nah itu kan dulu sempet ada konflik warga bahkan pemotor biasa aja yang motornya sport ikut dicegah sampai sekarang sih itu impact dari apa yang dilakuin di digital gitu jadi harusnya kita sebagai maksudnya sekarang kan era udah digital udah susah kalian mau nyaring-nyaring apa yang didapet ya selalu ya intinya kalau ngomongin nyaring-nyaring ya yang harusnya yang nyaring yang content creatornya dong iya sebelum ngedit itu pertanyakan ke diri sebelum sebelum upload gua selalu menanyakan tiga hal ke diri gua sendiri nah apa mas apakah satu ini menarik yang kedua adalah apakah ini bermanfaat yang ketiga adalah kalau ditonton 10 tahun 20 tahun lagi oleh anak cucu kita kita norak enggak karena tadi gua udah bilang apapun yang kita taruh di digital akan disitu selamanya betul-betul ya itu hak masing-masing memang tapi buat gua gua gak pengen konten gua waktu ditonton keturunan nanti norak kakek tuh gila ya jadi di bicara kali ini kita ngobrol banyak banget kita banyak ilmu yang didapet dari senior youtuber tua emang tua kan tapi gua genzet loh genjet 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 yaudah kayaknya udah lumayan lama cukup lama nih kita ngobrolnya tadi kayaknya udah sampai 50 menit sampai sejam buat closing setau gua ya seinget gua dan waktu itu dia pernah bilang sendiri kalau dia adalah seorang stand up komedian wancur komik ditodong nih mas komik jadi mas Alit ini selain yang dari tadi kita sebutkan dia adalah seorang komik stand up komedian wow komika di komik aja seorang komika dulu 2012 stand up indo Jogja dan itu gua cuman pake untuk belajar public speaking oke nah sekarang mari kita persembahkan stage ini untuk Alit gue ngapain anjir cerita Jogs lah asuh lah harus bayar ini Jogs yang stand up atau Jogs yang pertanyaan jawab pertanyaan garing bebas deh stand up aja lah oke gue tuh walaupun sering pergi kemana-mana dan kenapa gue milih kemana-mana motoran itu simpel sebenernya gue tuh takut naik pesawat soalnya kalau naik pesawat tuh kayak emang konon pesawat itu alat transportasi dengan risiko paling rendah tingkat kecelakaan paling rendah tapi tingkat fataliti paling tinggi gitu nah tiap naik mau naik pesawat itu gue selalu nervous bahkan gitu apa yang gue lihat dan gue dengar itu di kepala gue tuh beda pramugari misalnya ngomongin kayak ini makannya silahkan selamat menikmati makanan kayak seakan-akan gue dengarnya silahkan dinikmati hidangan terakhir randang terus pas pramugari ngasih tau ya di sisi kanan ada pintu di bawah ada ada pelampung di kepala gue mikir ya di bawah kursi ada ada pelampung kami sengaja memberi pelampung berwarna cerah agar bangkai anda mudah ditemukan udah ya satu lagi kalau gue pesawat mau take off itu kan eh mau kan ada ada tukang parkir di sebelah misalnya gue di jendela iya tukang parkir pesawat yang gini-gini gue lagi duduk di pesawat lihat jendela sebelah ada pesawat parkir itu ada tukang gini-gini di kepala gue tuh kayak ada artinya gitu oke everybody is ready sayap karena lo patah sayap kiri patah lo jatuh gue gak peduli dah 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 Selamat menikmati